Halo semua, perkenalkan saya Irsad, Android Developer Tilasdeh Dan kali ini kita masuk ke sebuah video baru Video baru maksudnya adalah sebuah segmen yang mungkin sebelumnya hanya berupa tutorial Dan kali ini kita akan coba main versus-versusan gitu ya Oke, kebetulan saya sedang mengerjakan sebuah video tutorial premium Dan dia ada dua versi, ada versi Java dan juga versi Kotlin Kurang lebih ini adalah hasilnya Ini dia ngambil dari EPI dari TMDB ya Kemudian ini tampil sebuah list film populer, no playing Kemudian kalau di klik dia masuk ke detail Kemudian kalau diputar maka dia akan memutar beberapa pilihan video untuk trailernya Dan mungkin yang unik disini kita menggunakan Kotlin Kalau biasanya teman-teman menggunakan Kotlin Extension ya Kotlin Extension basically dia sudah menghilangkan finview by ID yang biasanya terjadi di Java Dan di Kotlin kita bisa menggunakan Kotlin Extension jadi bisa langsung call ID layout tanpa perlu casting Tanpa perlu ngetik finview by ID Kemudian ada lagi dari Google Google mengeluarkan sebuah view binding yang mana dia bisa digunakan pada dua bahasa Bahasa Kotlin maupun Java Kalau Kotlin Extension kan sudah kelihatan ya Dia bisa jalan di Kotlin aja Cuman kalau di Java kita bisa pakai salah satu library bernama Butterknife Nanti kita akan coba Dan kemudian ada view binding Sebenarnya bagi saya sendiri sih paling enak itu menggunakan sesuai keperluan Jawabannya kamar banget ya Cuman ya memang itu sih Jadi sesuai dengan skill yang strength aja Jadi mungkin untuk nyoba-nyoba hal-hal baru seperti ini Teman-teman bisa coba dulu di project yang simple sih Kalau langsung Kalau sudah percaya diri Sudah yakin baru implement ke project beneran Oh kita masuk ke view binding Disini ada developer.android.com Dan masuk ke view binding Disini ada penjelasan penggunaan untuk view binding Di Android Studio 3.6 Sedangkan saya sekarang menggunakan Android Studio 4.0 Jadi nanti untuk setupnya agak berbeda Bedanya teman-teman bisa cek di blognya langsung Bloknya Android Studio 4.0 Disini ada Android Kemudian ada build feature Dan cara mengaktifkan view binding Kita ketik aja disini view binding true Kalau false berarti di nonaktifkan Buat teman-teman yang tertarik dengan project ini Project tadi yang sudah saya demokan Versi java atau versi kotlin Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini Nanti saya taruh linknya disana Teman-teman bisa cek dulu Siapa tahu tertarik Ayo kita close dulu Kita close Nah disini kelihatan ya Saya menggunakan Android Studio versi 4.0 Jadi tutorial ini cocok untuk Android Studio 4.0 Tapi tadi Misalkan teman-teman menggunakan Masih 3.6 Seperti yang tadi Di view binding disini Maka setupnya teman-teman bisa cek disini sih Nah agak beda sedikit aja mungkin ya Ayo kita coba menggunakan Java terlebih dahulu Kita start new Android Studio project Kemudian kita menggunakan empty activity Kemudian kita buat Apa ya View Binding app Kita gunakan java ya Kita gunakan java Terus kemudian finish Sambil nunggu prosesnya Jangan lupa teman-teman Siapkan emulator ya Oke prosesnya sudah selesai Kemudian kita cek di layout Dari activity mine Di activity mine Kita masuk ke split ya Split kemudian disini Dia sudah punya text view Text view disini kan belum ada ID nya Jadi kita taruh ID ID nya adalah Text view Dan cara menggunakan text view ini Kalau di java Maka teman-teman perlu membuat sebuah Nah kurang lebih seperti ini ya Jadi kita bikin variable Text view TV misalkan Ini kan dari layout nya tadi Nah kemudian baru TV ini kita kasih nilai Kemudian kita run Disini sudah muncul high Kemudian masalah untuk Fin view by ID Apa yang jadi masalahnya Sebenarnya gak ada Jadi misalkan dalam Satu halaman ini Kita menggunakan 10 atau 20 widget Atau komponen gitu ya Jadi kita menggunakan Fin view by ID Sebanyak 20 kali Dan cara untuk membuatnya Simple Banyak Nanti kan kita menggunakan Beberapa metode Tidak hanya di on create ya Jadi misalkan teman-teman Mau menggunakan dia Misalkan di banyak metode Maka kita bikin variable nya Di luar on create Maka nanti kita bikin metode Di bawah sini Di bawahnya lagi Kita pakai TV ini Dan misalkan text view nya Lebih dari satu Maka kita pakai komah Kemudian Misalkan disini TV2 Kemudian disini Fin view by ID lagi TV2 Jadi gitu terus Kemudian kalau misalkan Kurang simple lagi Ini bisa kita pisahkan Menggunakan metode Misalkan fin ID Baru bikin fin ID Nah kemudian Fin ID ini Tinggal taruh Di paling bawah Jadi Hilangkan Jadi Disini tidak ada Fin view by ID Sebanyak puluhan Atau mungkin Kalau e-commerce Mungkin bisa aja Sampai 100 mungkin Atau 100 lebih Jadi fin ID Tinggal taruh bawah Jadi sebenarnya Ini soal Trick aja Jadi kalau teman-teman Masih menggunakan Fin view by ID Itu tidak masalah Dan kemudian Selain ini Ada lagi Butter knife Nah disini Dia langsung Bin view Bin view R.ID Text view Terus kemudian Kita buat Variable nya Sedangkan ini Layout ID nya Jadi teman-teman Tidak perlu Melakukan fin ID Dengan butter knife Nah implement Ini dia Disini Kita coba aja dulu Ya Masih ada Enggak Di github Di github Switch to view Binding Disuruh pindah aja Nah ini dia Kita menggunakan Compile option Kita coba aja Compile option Jadi kita masuknya Di gradle Disini Kemudian Jangan lupa Untuk Ini Kemudian kita Lakukan sync Oke Nah dengan Menggunakan Butter knife Maka kita Menghilangkan Yang ini tadi Jadi kita Langsung Bin view Kemudian R.ID Text view Text view TV Kemudian kita Menghilangkan Ini Ini juga Jadi dengan ini Kita bisa langsung Pin view Kita sudah menghilangkan Fin view By ID Nah kalau saya Biasanya Dulu waktu Menggunakan Masih menggunakan Butter knife Sama Saya naruhnya Dia di bawah Jadi Nggak Ngeribetin Di atas Jadi Kalau teman-teman Bikin Function Atau Metode Yang penting Dia Apa namanya Bin view Ini Nggak Apa ya Bahasa Jawanya Itu Ngeriwi Nggak Bikin Ribet Jadi Kemudian Ditaruh Di bawah Dan Tetap Melakukan Kayak Gini Misal Kita Run Ada yang Kelupaan Jadi Tadi kita Balik Sini Jadi Cara Menggunakannya Dia Perlu Ini Butterknife Dot Bean Jadi Cukup Sekali Sih Target Kita Run Lagi Nah Dia Muncul Kita Bikin Satu Lagi Activity Kita Menggunakan Empty Kita Kasih Nama Second Activity Nah Coba Languagenya Kita Gunakan Kotlin Nah Kita Sudah Bikin Kelas Kotlin Disini Override Fun Kalau Di Kotlin Kan Fun Kalau Di Java Dia Void Nah Cuman Disini Kita Perlu Satu Tambahan Lagi Kotlin Android Extension Coba Kita Jadi Kita Nambahin Plugin Ini Karena Kita Tadi Start New Project Menggunakan Java Kalau Teman Teman Start New Android Studio Project Di Awal Menggunakan Kotlin Biasanya Ini Sudah Ada Jadi Nggak Usah Nambahin Plugin Lagi Kita Coba Ke Second Activity Kemudian Ini Dari Sini Ini Text View Dia Kemudian Kita Panggil Dia Di Second Activity Caranya Adalah Kita Bisa Langsung Text View Menggunakan Disini Ada Keterangan Android Extension Jadi Dia Bisa Activity Main Dia Bisa Activity Second Jadi Bisa Salah Satu Maksudnya Jadi Kalau Kita Bisa Kalau Kita Menggunakan Kotlin Android Extension Dengan Nama ID Layout Yang Sama Kita Bisa Salah Binding Maksudnya Kita Bisa Salah Ngambil ID Layout Kalau Salah Enter Kalau Masih Dua Kayak Gini Kan Gampang Activity Main Second Kalau Banyak Mungkin Agak Ribet Cuman Kita Coba Coba Aja Dulu Nah Dia Nggak Pakai Titik Koma Kan Kalau Dikotlin Biar Jalannya Dia Ke Ini Kemana Ke Second Activity Kita Ubah Nah Jadi Dia Ke Second Activity Oke Dia Run Hasilnya Adalah Halo Kalau Kita Balik Main Activity Tadi Kan Disini Kita Menggunakan Butter Knife Di Butter Knife Ini Masalah Apa Masalah Adalah Misal Kita Buat Disini Button Second Ya Bikinnya Di Second Button Match Shurep Nah Dia Kan Ada Di Activity Second Bukan Dimainkan Activity Underscore Main Coba Kita Bikin Disini Button Jadi Waktu Kita Bikin Di Second Pun Second Ini Kan Harusnya Dia Masuk Ke Ini Second Activity Jadi Ketika Dimain Activity Tetap Muncul Jadi Untuk Menggunakan Ketika Teman Teman Menggunakan Butter Knife Atau Kotlin Android Extension Dia Ngebaca Semuanya Misalkan Disini Padahal Kan Seharusnya Di Activity Main Dia Nggak Ada Dia Isinya Cuman Text View Nah Kalau Mungkin Kalau Masih Sedikit Kayak Gini Nggak Kerasa Cuman Harus Milih 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 Sendiri Harus Bikin Filtering Sendiri Pakai Instinct Pakai Apa Yang Terakhir Berikutnya Kita Gunakan View Binding Disini Catatan Lagi Saya Menggunakan Android Studio 4.0 Dan Kemudian Kalau Dicek Di Gradle Nah Di Gradle Saya Menggunakan 4.0 Jadi Untuk Versi Yang Lain Saya Nggak Tahu Maksudnya Masih Compatible Atau Ada Beberapa Lagi Yang Perlu Disetup Cuman Untuk 4.0 Dengan Gradle 4.0 Bisa Kita Gunakan Cara Pakai Di Blok Tadi Di Blok Dia Cuman Perlu Build Feature Kemudian Tambahin View Binding Compile Option Kita Tambahin Ini Di 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 Kemudian Kita Sing Oke Kita Masih Di Kotlin Di Second Activity Untuk Menggunakan View Binding Kita Perlu Bikin Let Init Meet Far Kemudian Kita Bikin Activity Second Binding Baru Kemudian Kita Kerjakan Di On Crit Activity Second Binding Dot Inflate Layout Inflator Kalau Sudah Menggunakan Ini Teman Tidak Perlu Melakukan Ini Bukan Tidak Melakukan Cuman Set Content View Berubah Jadi Set Content View Berubah Menjadi Binding Root Kayak Gitu Nah Cara Menggunakannya Jadi Ditambah Misalkan Gini Binding Nah Dia Punya Text View Sama Button Jadi ID Layout Jadi Dia kan Sudah Menghilangkan Finview By ID Tetap Tapi Dia Ngambil ID Itu Yang Beneran Ada Beneran Ada Di Activity Second Yang Gak Ada Gak Dia Panggil Jadi Button Sama Ini Pas Jadi Kalau Di Run Nah Hasilnya Tetap Hello Di Bisa Jalan Maksudnya Kemudian Kalau Di Versi Java Akhirnya Berubah Menjadi Private Activity Mind Binding Kemudian Butter Knife Sama Set Content View Kita Comment Kemudian Binding Sama Dengan Get Layout In Flutter Baru Get Root Yang Disini Berubah Menjadi Binding Dot Text View Jadi Dia Cuma Ngedetect Text View Karena Di Activity Main Kan Tadi Cuman Isinya Text View Tidak Ada Button Kan Disini Kalau Kita Cek Di Ini Jadi Bener Bener Yang Cuman Ada Di Main Activity Aja Jadi Tidak Kayak Tadi Waktu Kita Menggunakan Kotlin Under Extension Atau Kita Menggunakan Butter Knife Yang Ini Kita Hapus Baru Kita Oh Ini Ini Jangan Lupa Dikembalikan Maksudnya Kan Kita Mau Nyoba Yang Bagian Main Activity Kalau Dijalankan Dia Muncul Hasil High Sesuai Kayak Gini Dan Itu Menggunakan View Binding Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Share Mulai Dari Fin View By ID Sendiri Kemudian Butter Knife Kemudian Kotlin Under Extension Dan Juga View Binding Dan Semua Kembali Ke Teman Teman Mau Coba Atau Mau Project Test Mau Coba Langsung Karil Project Ya Balik Lagi Ke Teman Teman Enaknya Gimana Dan Kalau Ada Pertanyaan Seputar Video Ini Teman Teman Tulis Saja Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Subscribe Subscribe Buat Teman 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 Yang Ingin Belajar Menjadi Seorang Android Developer Menggunakan Bahasa Program Kotlin Flutter Atau Java Teman Teman Bisa Kunjungi Channel Youtube Kita Last Day Indonesia Jangan Lupa Subscribe Karena Kita Bakal Upload Video Baru Setiap Minggu Teman-teman juga bisa follow kita di sosial media di facebook.com slash lasdiid Atau juga di instagram kita at lazdiid Dan untuk teman-teman yang ingin belajar membuat aplikasi android secara step by step Teman-teman bisa kunjungi toko video tutorial kita di tokopedia.com slash lasdiid Karena disini ada beberapa produk saran dari kita teman-teman bisa menggunakan tutorial versi terbaru Disini misalkan contoh ada keterangan 2020 edition Atau jika teman-teman berminat dengan tutorial yang lain teman-teman bisa tanya-tanya dulu via chat yang ada disana Fasilitas yang akan kita berikan ketika teman-teman membeli produk yang ada di toko kita Di antaranya adalah teman-teman mendapatkan akses google drive Dan juga teman-teman bisa mendapatkan akses ke grup private facebook kelas d developer